Welcome back player, balik lagi di video vlog gue Novalstar Sesuai permintaan kalian, kemarin sempet ada beberapa komen Yang mempertanyakan sebuah motor apakah yang ada di belakang gue Akankah dia menjadi sebuah kaget dan sebuah booming Ya, pasiin lo nonton video vlognya sampe abis Karena hari ini gue akan ngebahas tentang motor CBR400RR Baby Blade Terima kasih telah menonton video Ini gue juga gak paham banget sejujurnya Tentang motor dan gue bukan anak motor banget Jadi gue akan bahas motor ini dari sejarahnya gue beli Awalnya gue beli motor ini sekitar 7 tahun lalu kalau gak salah Jadi ada di garasi seseorang Dan motor ini udah lama banget gak kepake Karena kondisinya yang namanya motor karbu Ini harus diingat bahwa nyetingnya tuh ribet banget Itulah kenapa makanya motor-motor karbu sekarang digantikan nama motor-motor injeksi Karena settingan karbu tuh gampang banget berubah Dan kalau udah berubah menyebabin mogok Dan ini dia adalah motornya Honda CBRNC23CBR400RR Artinya RR tuh real response Artinya motor ini emang responnya oke banget Dan yang bakal gue bahas adalah kenapa sampe gue berminat untuk memiliki motor ini Yang pertama motor ini adalah motor yang sangat ikonik Buat gue sendiri gue suka banget motor ini tuh sekitar tahun 80 akhir dan 90 awal keluarnya Sempet ngetrend juga di filmnya Jackie Chan Gue lupa judul filmnya apa Tapi di film Jackie Chan itu sempet dipake motor yang mirip kayak gini Cuma setau gue itu versi NSR 250 yang 4 silinder 2 tak Jadi emang beda sekilas emang mirip Kenapa gue suka banget motor ini Yang pertama motor ini adalah klasik vintage dan the most iconic bike banget Jadi lampu depannya tuh 2 bulet-bulet Dan lampu belakangnya juga 2 bulet-bulet Itu menurut gue keren banget Dan bodinya full fairing Jadi motor ini adalah fully motor bike Walaupun ini adalah versi jalanannya Jadi kalo yang dikenal di dunia itu ada namanya seri Fireblade Nah yang gue punya ini adalah seri Babyblade Jadi bodinya lebih kecil 400cc 4 silinder juga Jadi bunyinya tuh udah ngaung kayak ada tawonnya wuung gitu Dan motor ini asik banget Oke sekarang gue bakal naikin motor ya Ini motor belum lengkap Jadi kalo diliat satu persatu motor ini Kondisinya memang belum lengkap Kenapa belum lengkap? Karena kemarin sempet mesinnya tuh berbet Nggak mau gog total enggak Cuman setiap kali digas Itu mesinnya berbet dan nggak enak banget Jadi kolaborasi si 4 piston yang ada di selindernya Itu menurut gue belum bener Ini sok tahunya gue aja Karena gue nggak ngerti mesin Dan Jadi mesinnya tuh berbet Pincang dan Laringnya pun nggak enak Artinya tenaga yang dikeluarkan juga nggak sempurna Yang pertama Motor ini Sebenernya kondisinya lengkap Sebagian fairing-fairingnya ada disana Gue bakal ceritain yang pertama Motor ini adalah Motor terkeren yang Paling gue suka Bukan karena ini motor gue Tapi karena kondisinya keren banget Jadi kalau kita lihat Ini RPMnya tuh ada di tengah-tengah banget Pas di tengah-tengah banget Dan di sebelah kiri Ada cluster speedometer Dan di sebelah kanan ada temperatur Nah kondisinya Motor ini harus diingat Kenapa gue suka banget Karena ini adalah motor jadul vintage Tapi RPMnya sudah sampai di 14.500 untuk rev Jadi kebayang banget dong Gimana lengkingan suara mesin motor ini Kalau digeber Dan yang kedua Karena ini adalah motor JDM Japanese Domestic Market Maximum speed yang tertulis di speedometer Hanya 180 km per jam Gue sih pernah nyobain Motor ini dengan kondisi ala kadarnya Menurut gue ya belum kenceng-kenceng banget Tapi cukup nyenengin Karena RPMnya tuh tinggi banget Gue akan nyoba naikin motor ini Ya Kalau dilihat ini adalah Bener-bener motor sports bike Jadi tuh gue baru duduk disini aja Ini tangannya standar Dan gue berasa tekanan badan gue Bertumpu pada kedua buah tangan Mungkin karena gue gak biasa juga Jadi tuh berasa Baru duduk gini Ini udah cukup sakit Dan Cukup berasa banget ya Oke Yang gue suka lagi Dari depan Dari desain body Ini kalau dilihat Ini ada lobang disini Itu ada air intake Yang bakal masuk ke Filter udara Jadi motor ini emang Cukup compact Cukup keren desainnya Bentuknya Dan So far Gue suka banget sama motor ini Kenapa gue suka Karena motor ini udah dilengkapi Sama dua disc brake Jadi Kalau dilihat di depan Itu disc brakenya tuh udah full Kanan-kiri Cakram Dan cukup gede Cukup bisa buat Eye catching Belakangnya juga udah Disc brake juga Walaupun kecil Nah Tapi sayangnya Bukan sayangnya juga Sebenernya Di motor ini Gue mengalami kesulitan Yaitu di Bagian roda belakang Ini Cukup unik Karena size-nya 18 inch Jadi Kalau bagian depan Gue masih bisa Menyiasati Dengan menggunakan Ban-ban motor Kawasaki Ninja Yang ada di Indonesia Tapi bagian belakangnya Sampai sekarang Jujur Gue belum nemu Ukuran 18 inch 1 50 60 18 Ini terus terang Gue belum nemu Sellernya Dimana Yang ngejual Ban ukuran Kayak gini Dan berikutnya lagi Gue akan perbaiki motor ini Karena gue suka banget Bentuknya Dan gue Menurut gue ini motor Eye catching banget Keren abis Dan Nggak pasaran Tapi sayangnya Sampai saat ini Gue belum menemukan Bengkel yang mampu Memperbaiki Mesin motor ini Sampai Tuntas Dan sampai Bener-bener Nggak ada masalah Overall Partnya komplit Dan beberapa spare part pun Ada kesamaan Hanya saja Tinggal teknisi Mungkin kalian yang Punya ide Kalian punya pengalaman Ngeperbaiki Mesin motor Yang cukup tua ini Bisa share Di kolom komentar Di bawah Dan mungkin Kita bisa main motor bareng Gitu dulu Video vlog dari gue Mungkin kalian yang punya saran Bengkel mana yang kira-kira bisa proper Bisa ngebenerin motor ini Tanpa drama Karena beberapa kali Gue masuk ke bengkel Yang pertama Gue masuk ke bengkel Di daerah condet Yang agak ke dalam-dalam Saat itu Udah cukup nyebur Duit banyak Dan motor Kagak beres-beres Kurang lebih 6 bulan Padahal ngerjainnya fokus Tapi nggak fokus Makanya motornya Nggak kelar-kelar Dan berikutnya lagi Motor ini sempet Gue panggil Mekanik Karena gue dapet referensi Katanya ada orang Bogor yang jago Untuk ngerjain Motor ini Dan dia panggilan Saat itu Gue coba panggil dia Ternyata Emang orangnya Agak kelelawar Jadi datangnya malam terus Dan gue harus nungguin Sampai jam 1 Jam 2 Jam 3 Tapi ternyata juga Belum beres-beres juga Mungkin ada bengkel yang waras Yang kira-kira bisa Cocok sama karakter gue Yang normal-normal aja Buka jam 8 Tutup jam 5 Atau mau ada lembur-lembur sedikit Nggak apa-apa Kalian bisa isi komen di bawah Semoga kalian suka videonya Di like, di subscribe, di share Thanks for watching See you on the next video vlog Gue yakin Nggak semua orang Tau Apa bedanya Sebuah Lambreta Dan sebuah Vespa Bisa jadi Akun Instagram Lambetura Diambil Dari nama Lambreta Pastiin lo subscribe Video vlog gue Karena minggu depan Kita akan Membahas Sebuah Lambreta J125 Keluaran 1965 1965